Video cerama imam besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Shihab kembali viral. Kali ini menanggapi jika organisasi yang dibangunnya dibubarkan. Habib Rizik mengomentari terkait ancaman dibubarkan FPI. FPI mau dibubarkan, saya enggak pusing. Malam ini Front Pembela Islam dibubarkan ya enggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi, saya bikin Front Persaudaraan Islam, singkatan FPI yang pimpin dia-dia juga. Dibubarin lagi ya enggak apa-apa, saya bikin Front Penjaga Islam, singkatan sama, yang pimpin sama, kerjaan sama, ucap Habib Rizik seperti dikutip Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Habib Rizik kembali menegaskan jika hal tersebut tidak membuat dia pusing. Sebab FPI, menurutnya, organisasi alat juang bukan tujuan. Tujuan kita adalah Ridho Allah, kata dia. Sementara itu, lanjut Habib Rizik, ada atau tidak adanya FPI, seharusnya umat Islam harus memperjuangkan Amar Makruf Nahim Mungkar. Dia juga mengajak umat untuk tidak melangkahi pemerintah. Bahkan dalam video tersebut, Habib Rizik melarang anggotanya berbuat anarki. Saya tidak pernah mengatakan anggota FPI itu suci. Saudara mereka yang di daerah, ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Yang berpendidikan mudah diaturnya. Yang tidak berpendidikan sulit dibina. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri, anggota FPI mana saja kalau mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum, proses secara hukum yang berlaku. Kita tidak akan membela dan melindunginya, tidak boleh dibela kalau yang salah, ujar HRS. Seperti diketahui, Pangdam Jaya Maizhen Gudung Abdurrahman mengatakan setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada. Termasuk kelompok ormas Islam sekalipun, lanjutnya, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Republik ini. Siapapun di Republik ini, ini negara hukum, maka semua harus taat kepada hukum. Pasang Baliho ada aturannya ada bayar pajaknya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar, tidak ada itu. Jangan coba-coba, kalau perlu FPI bubarkan saja, kata Pangdam akhir pekan lalu. Terima kasih telah menonton!